Oh haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, good morning everybody, selamat pagi semuanya. Seluruh Indonesia masuk dalam pagi yang dahsyat. Kalau anda di luar Indonesia mungkin sedang beristirahat. Anyway, I welcome you, I greet you with the message of God. I greet you, shalom to everyone. Saya menyambut anda dan saya melepaskan shalom buat setiap anda dimanapun anda berada. Ketika live streaming ini dapat ditangkap oleh anda. Baik anda di rumah, di perjalanan, atau dimana saja. Welcome, welcome, I bring to you your destiny. Aku bawa kepada anda masa depanmu your destiny. Haleluya, praise the Lord. Destiny knocks your door, haleluya. Masa depan sedang ngutuk pintumu. When you open your door, destiny will come into your house. And you will meet with your destiny. Praise the Lord. Pagi hari ini kembali saya bersama-sama dengan anda. Hari yang luar biasa, hari yang dahsyat sekali. Well, every day is a great day. Setiap hari adalah hari yang dahsyat, hari yang mulia. Hari ini lagi adalah hari yang mulia. Mari sebelum kita menerima firman. Selalu, saya selalu mau ajak anda menyapa Tuhan kita. Sebab bukan hanya firman yang kita terima. Tapi dia yang berfirman yang harus kita sambut juga. Oh Bapak, terima kasih. Engkau telah berfirman kepada kami setiap hari. Kami menyambut kembali engkau pada pagi hari ini. We welcome the presence of you, oh Abba Father. We welcome the Holy Spirit. We welcome the word of truth. We welcome you, oh Lord. Thank you, Lord. For your grace, for your favor, for your mercy. We receive your word again today in your wonderful name, Jesus. Amin. Kami menerima kembali kehadiran Tuhan. Tuhan ada di pagi hari ini. Puji Tuhan. Nah, oh makin lama makin dahsyat ya. Makin lama hati saya makin berdebar-debar. Karena ya, karena Tuhan terus memperlihatkan kepada saya bahwa betul. Destiny is approaching ya. Masa depan sedang mendekat kepada kita semua. Dan kita harus tahu how to approach destiny. Bagaimana caranya how to welcome, how to approach, bagaimana mendekat, bagaimana menyambut. How to welcome destiny in our life. Bagaimana kita menyambut masa depan. Sehingga ketika kita menyambut masa depan, percayalah nama Tuhan akan menjadi nama yang harum melalui hidup kita. Dan akhirnya kita betul menjadi saksi yang Tuhan inginkan. Kalau jemaat mula-mula, Tuhan katakan mereka adalah saksi. Maka orang-orang akhir zaman harus juga disebut saksi. Karena itu kembali saya mau melanjutkan soal ini. Karena ini penting ya. Orang-orang yang disebut saksi Tuhan adalah orang-orang yang punya pengenalan akan pribadi Tuhan. Orang-orang yang menerima firmannya. Dan orang-orang yang tidak menolak dia yang berfirman. Itu akan disebut saksi. Lalu orang-orang yang menerima dia yang berfirman. Orang-orang yang menerima firmannya. Itulah orang-orang yang pada akhirnya percaya kepada dia. Dan waktu kita sudah percaya kepada dia. Waktu kita akan menyambut kemuliaan Tuhan datang. Karena bagi orang percaya. Disitulah kemuliaan Tuhan itu terbit. Anda harus tahu loh. When God has called us the believers or the witness. Kalau Tuhan telah menyebut kita orang yang percaya. Atau orang yang disebut saksi. Maka orang-orang yang disebut saksi. Itulah orang-orang yang Tuhan katakan. Kemulihanku akan ada disitu. Kemulihanku hanya tinggal kepada orang-orang yang Tuhan sebut saksi. Karena Alkitab berkata begini. Tuhan tidak memberikan kemuliaan kepada patung. Tuhan tidak memberikan kemuliaan kepada patung. Tapi Tuhan memberikan kemuliaannya hanya kepada orang-orang yang disebut milik kepunyaannya. Hanya orang-orang yang disebut saksinya. Hanya orang-orang yang mengasihi dia. Hanya orang-orang yang percaya kepada dia. Ini dia, saya mau baca ayat yang tertulis dalam Yesaya 42 Kita coba pergi ke Yesaya 42 ayat yang ke-8 Coba kita lihat Yesaya 42 ayat ke-8 Yesaya 42 ayat ke-8 berkata begini Aku ini Tuhan, itulah namaku I am the Lord, that is my name Aku inilah Tuhan, itulah namaku Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain Atau kemasyuranku kepada patung Dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain Atau kemasyuranku kepada patung Saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah berkata begini Roh Kudus katakan kepada saya Dan saya harus sampaikan kepada banyak orang Termasuk lewat live streaming Bahwa mulai 2018, Tuhan bilang begini Aku akan membuat namaku masyur kembali Tuhan katakan, I will make my name great again From this year 2018 or 5778 Mulai dari tahun 2018 atau 5778 Roh Kudus jelas berkata, I will make my name great again Aku akan memasyurkan namaku kembali Bagaimana caranya Tuhan memasyurkan namanya kembali? Seperti di jemaat mula-mula Jemaat mula-mula, nama Tuhan menjadi termasyur Bagaimana lewat orang-orang yang disebut saksi Lewat orang-orang yang disebut saksi Maka Tuhan memasyurkan namanya Dan dikatakan begini Aku ini Tuhan That is my name I am the Lord That is my name I am the Lord Lord means I am the master of all I am the creator of the universe Aku Tuhan mencipta langit dan bumi Aku Tuhan atas segala-galanya Dan aku, itulah namaku Dan aku akan memasyurkan namaku Bukan kepada patung Bukan kepada yang lain Karena hanya diberikan kepada orang-orang yang akan disebut saksi Haleluya Hanya kepada orang-orang yang disebut orang-orang yang percaya Orang-orang yang berjalan bersama dia Orang-orang yang menyambut firmannya Orang-orang yang menyambut dia yang berfirman Disitu roh kurus katakan I will make my name great again So berbagi lah anda Kalau anda adalah orang-orang yang menyambut dia yang berfirman Yang menyambut firman Tuhan itu sendiri Kemudian mengambil keputusan untuk berjalan bersama dia Karena saya sudah bagi Amos 3 ayat 3 Berjalankan dua orang Kalau mereka berjanji Nah inilah orang-orang yang menyambut dia yang berfirman Menyambut firman itu sendiri Lalu mengambil keputusan untuk Tuhan Aku mau berjalan bersama engkau Nah dalam perjalanan bersama Tuhan Kepercayaan itu muncul Nah kepercayaan itu muncul Dan kepada orang-orang itulah Nama Tuhan Akan dimasyurkan Jadi Kita orang-orang akhir sama Yang akan mengharumkan namanya Kita adalah orang-orang Yang akan mengharumkan namanya Maka kita adalah orang-orang Yang akan membuat Namanya dimasyurkan Dan kemuliaan Tuhan Menjadi nyata Kemuliaan Tuhan menjadi nyata Coba kita lihat di ayat yang lain ya Ayat yang lain berbicara tentang ini Yesaya 60 Coba kita lihat Yesaya 60 Ayat 1 dan 2 Ini satu ajakan Yesaya 60 Ayat 1 dan 2 Bangkitlah Dikatakan Bangkitlah Menjadi teranglah Tuhan berkata Bangkitkah Rise up You Apa You shall be a light Yang kau akan menjadi terang Bangkitlah Menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan Terbit atasmu Tadi dikatakan Yesaya 42 Tuhan tidak berikan kemuliaan Tuhan Kepada yang lain Atau kepada patung But God is talking to us Tuhan berbicara kepada kita Bangkitlah Menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dikatakan Your light has come Terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan Terbit atasmu Praise God Kemuliaan Tuhan terbit atasmu Sebab sesungguhnya Kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tetapi Terang Tuhan Terbit atasmu Dan kemuliaannya Menjadi nyata atasmu Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris Sama juga Dalam terjemahan bahasa Inggris Dikatakan Bangkit menjadi teranglah Kita lihat Bangkit menjadi teranglah Kita lihat Yesaya 60 Oh my God Luar biasa Kalau Anda betul-betul tangkap kebenaran ini Maka Anda akan diberkati Maka sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidupmu Dikatakan Arise and shine Arise and shine Bangkit dan bersinarlah Bangkit dan bersinarlah Arise and shine Arise and shine Arise and shine Bangkit dan bercayalah Bersinarlah Atau menjadi teranglah Sebab dikatakan dalam bahasa Inggris Your light has come Terangmu datang And the glory of the Lord Is risen upon you For behold the darkness Shall cover the earth And deep darkness the people But the Lord will arise over you And His glory will be seen upon you Praise the Lord Dikatakan Arise and shine Bangkit dan bersinarlah Menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Sebab sesungguhnya Dikatakan kegelapan Darkness Cover the earth And apa Kekelaman menutupi bumi Kekelaman menutupi bumi Dikatakan begini Kekelaman menutupi bumi Deep darkness Oh kekelaman menutupi bumi Tetapi Dikatakan Terang Tuhan Perhatikan disini Terang Tuhan Terbit atasmu Waktu dikatakan terang Tuhan Dan terang Tuhan itu akan menjadi terangmu Terang Tuhan akan menjadi terangmu Wow Terang Tuhan akan menjadi terangmu Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata Atasmu Lihatlah Orang-orang yang disebut saksi Tuhan Tentunya di awal saya sudah katakan Orang-orang yang punya keputusan Saya sudah bagikan Orang-orang yang punya keputusan Untuk berjalan bersama dia Berjalan bersama dia itu berjalan Yang bergaul karib dengan dia Yang menyambut dia yang berfirman Yang menerima firmannya Tentunya Tentunya orang-orang yang menyambut dia yang berfirman Orang-orang yang menyambut firmannya Adalah orang yang hatinya terbuka Terbuka untuk apa? Terbuka untuk koreksi Terbuka untuk teguran Orang-orang yang menyambut dia yang berfirman Orang-orang yang menyambut firmannya Adalah orang-orang yang berkata Tuhan Aku rindu untuk mengalami engkau Itu adalah orang-orang yang berkata begini Aku sudah tidak mau lagi terikat dengan dosa Aku tidak mau dipermainkan lagi oleh dosa Nah itu dia Orang-orang yang tidak mau diikat lagi oleh dosa Orang-orang yang tidak mau dibelenggu lagi oleh dosa Orang-orang yang rindu perubahan terjadi dalam hidupnya Orang yang berkata God, I'm tired of the bondage Aku sudah lelah dengan ikatan ini Now I come to you I want a freedom I want a deliverance Aku mau ada kelepasan Aku mau ada terobosan Karena itu aku menyambut Engkau Tuhan, Engkau yang berfirman Aku juga menerima firman Karena firman, firman melepaskan Anda harus tahu Firman Tuhan melepaskan kita Firman Tuhan adalah jaminan Untuk kita keluar dari belenggu Jadi waktu kita menyambut dia yang berfirman Kita menyambut firmannya Kita mulai ambil keputusan untuk berjalan bersama dia Dalam perjalanan Maka kepercayaan kita muncul Dan Tuhan bilang begini Sekarang kamu harus bangkit Kamu tidak perlu tertunduk lagi Kamu tidak perlu bersusah hati lagi Sekalipun suasana sekelilingmu gelap Kan Yese 60 bilang Sekalimun Suasana di sekelilingmu gelap Dan kekelaman menutupi bumi Tapi not for you Dulu mungkin kamu dikuasai oleh kegelapan Jadi begitulah kira-kira ayat ini Dulu kamu dikuasai oleh kegelapan Dulu kekelaman menahan engkau Memperbudak engkau But not anymore Says the Lord Not anymore The darkness will not rule over you anymore The darkness shall not overcome you anymore That's why the Lord says Arise Tuhan berkata bangkit Bangkit karena kegelapan tidak akan menanggi kamu lagi Kekelaman tidak akan menguasai kamu lagi Kenapa? Arise Bangkit kata Tuhan Lalu waktu Tuhan bilang Arise and shine Kenapa Tuhan berkata bangkit dan menjadi teranglah Sebab terang Tuhan sekarang datang kepadamu Oh apa sih terang Tuhan? The revelation Terang Tuhan adalah revelation Terang Tuhan adalah firman Dan bukan hanya firman Tuhan sedang menghampiri Orang-orang yang tadinya tinggal di dalam kegelapan Orang-orang itu adalah kita yang ditebus Tuhan berkata Come on arise and you will shine Kamu akan bersinar Sebab terangmu datang Dan terangmu itu berasal daripadaku Dan sesuai dikatakan ayat kedua Terang Tuhan Terang Tuhan menjadi terangmu Dan kalau terang Tuhan datang Itu menjadi terangmu Menjadi bagianmu The world is yours My world is yours Kata Tuhan Firmanku menjadi bagianmu Firmanku is yours Menjadi milikmu Lalu dikatakan begini And the glory of God Hallelujah Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata atasmu Wow Kalau kemuliaan Tuhan menjadi nyata Disitu kita akan betul menjadi saksi Nah ada hal-hal ini yang harus kita tangkap baik Tuhan tidak meninggalkan kita loh Tuhan mengasihi kita Tapi respon kita Yang diperhitungan oleh Tuhan Jadi saya katakan Waktu kita meresponi Untuk mendekat pada dia Sekalipun kita punya perjalanan Yang di belakang itu Penuh mengalami tantangan Penuh mengalami tekanan Tapi Tuhan tunggu sikap memang Tuhan tunggu keputusan kita Dan hari-hari itu Tuhan sedang menghubungkan orang-orang Orang-orang yang tadinya dikuasai Oleh kekelaman Orang-orang yang tadi dikuasai oleh kegelapan Orang-orang pilihan sedang dipanggil Maka itu lewat live streaming ini Saya mau katakan God is calling you God is calling everyone Tuhan sedang memanggil Orang-orang yang dia tebus Supaya mereka keluar dari kegelapan So when we decide When you decide Waktu anda mengambil keputusan Untuk berkata Tuhan Sekarang aku mau mengenal Engkau secara pribadi Aku membuka hatiku Aku menyambut firmannya Aku menyambut revelationnya Dan aku menyambut Engkau yang berfirman Dan aku mau berjalan bersama dengan engkau Lalu aku mau membangun hubungan dengan engkau Maka kepercayaan Tuhan itu akan muncul Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Nah ada satu ayat Saya mau tutup dengan ini Yohanes 11 Yohanes 11 ayat 40 Anda ingat gak Yohanes 11 ayat 40 Waktu saudara Maria dan Marta Yang namanya Lazarus mati Yesus sengaja tahan sampai 4 hari Lazarus mati Dan Lazarus sudah dikubur lagi Dan akhirnya Yesus menghampiri Yesus datang kepada Marta dan Maria Lalu bercakap-cakap Marta bercakap-cakap Tapi pada waktu Kenapa akhirnya Yesus Mashgul Dengan Maria Karena Maria itu mempunyai hati Untuk bergaul dengan Tuhan Dan Tuhan bilang begini Dalam Yohanes 11 ayat 40 Jawab Yesus Bukankah sudah Kukatakan kepadamu If you believe Kalau engkau percaya Engkau akan melihat kemuliaan Allah If you believe You will see The glory of God If you believe Jadi Tuhan tidak ngomong kepada yang lain Tuhan ngomong kepada Maria Tuhan ngomong kepada orang yang sangat dikasih Tuhan bilang begini If you believe Or when you believe You will see The glory of God Dan lihat disini When the glory of God comes Kalau kemuliaan Tuhan datang Tidak ada kematian Yang dapat menguasai orang itu When the glory of God comes You shall be alive When the glory of God comes Tidak ada maut dapat mengikat Karena itu tagline pada pagi hari ini Your belief Shall welcome the glory of God Kepercayaanmu Akan menarik Akan menyambut Kemuliaan Tuhan itu hadir So Tidak main-main ketika Tuhan berkatakan Believe 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 Dan Tuhan mau melatih kita lewat perjalanan kita Tuhan mau melatih supaya kita percaya Because when we believe We will welcome the glory of God When we believe We will see the glory of God Dan Tuhan katakan bahkan Di ayat 6 bulan Yesaya 6 bulan kita sudah baca The glory of God Will rise upon you Kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu Dan kalau kemuliaan Tuhan terbit atasmu Maka perkara-perkara yang dasyat Kemuliaan Tuhan itu menghasilkan Perbuatan-perbuatan yang ajaib Dan orang-orang yang mengenal Tuhan Dikatakan dalam Daniel Akan melakukan perbuatan yang besar Disitu kemuliaan Tuhan ada Kuatkan dan tegukanlah hatimu Apapun persoalanmu Apapun masalahmu Apakah masalah sakit penyakit Apakah masalah keuangan Atau masalah rumah tangga Any kind of problem That you may be having These days Yang mungkin Anda melalui hari-hari ini Mungkin kesulitan Tekanan Don't worry Aku katakan Dan jangan khawatir Asalkan Anda betul-betul Berjalan Dan berkata Tuhan Aku mau mengenal Tuhan Lebih dekat Maka Tuhan berkata begini Bangkit Menjadi telenglah Karena terangmu datang Terangmu datang Jawaban itu datang Kata Tuhan Terang Sebab terangmu datang Jawaban bagi hidupmu datang Itu firman Tuhan Yang Tuhan katakan My word My word My word Is yours Tuhan kata Akulah terang dunia I am the light And the light My light is now yours Terangku sekarang menjadi milikmu Dan kalau terangnya Tuhan menjadi milik kita Pasti kemuliaan Tuhan Itu terbit Dan kalau kemuliaan Tuhan terbit Maka Tuhan menjawab Setiap permohonan kita Dan jawaban itu Akan menjadikan kita Saksinya Kita akan menjadi saksi dalam segala hal Sehingga orang lain Orang di luar nanti akan berkata Wow Ternyata hidupmu Selalu berkemenangan Akhirnya Orang nanti akan datang Dan percaya Seperti Kita Juga Percaya Jadi angkatlah kain selubung Angkatlah kesusahanmu Ya memang Kita bisa susah Karena kita mengalami masalah Semua orang Yang Tuhan izinkan mengalami persoalan Bisa sedih Tapi Tuhan katakan Come on Shine Be happy Rise up Jangan kita kenakan lagi jubah kesusahan Buanglah jubah kesusahan Hampirlah dia Karena dia Adalah jawaban Atas masalah kita He is the light And he gives his light To you and I Dia adalah terang Dan dia memberikan terangnya Untuk kita semua In him There is the glory of God Dan the glory of God Now is risen upon you Sekarang kemuliaan Tuhan Mau menjadi atas Menjadi nyata atasmu Maka Masalahmu Akan selesai Saya mau katakan Waktu anda menghampiri Tuhan Apalagi mulai membangun Hubungan dengan Tuhan Maka anda akan menjadi saksi Anda tidak akan dibiarkan Karena gini You and I created To be glorified Anda dan saya Diciptakan Untuk dipermuliakan Bukan untuk dibinasakan Bukan See When you believe When you build relation with him Waktu kamu bangun hubungan dengan dia You are welcoming The glory of God Anda sedang menyambut Kemuliaan Tuhan And praise God You are going to be his witness You and I Kita semua Akan menjadi saksi Dari kebesaran Tuhan Justru di tengah-tengah Kesulitan Semua orang mengalami kesulitan Tapi justru di tengah-tengah Kegelapan Justru di tengah-tengah Kekalaman Kita orang-orang Yang sedang dimunculkan Tuhan So be happy Put smile on your face Terus senyuman di mulutmu Mari hati dan pikiranmu selaras Mari sikap kita selaras Dia depan Tuhan Jangan sikap kita yang sama Kita sambut dia Kita sambut dia yang Kita sambut firmannya Sambut dia yang berfirman Bergaulah Supaya apa? Terang Tuhan itu Terefleksi dalam hidup kita Sehingga pada waktu Orang lain melihat kita Melihat wajah kita Maka wajah kita Mencerminkan kemuliaan Tuhan Dan orang bilang Wow Kamu keren Kamu dahsyat Kamu ada di dalam masal Tapi kamu tetap tersenyum Wow Dan orang akan berkata Apa sih rahasianya? Dan kita akan bersaksi Karena kita punya jawaban Because we have the Lord Dan akhirnya Tuhan berkata begini I will make my name great again Tuhan akan menyatakan Namanya menjadi masmur lagi Melalui hidup kita Karena tadi kita sudah baca Dalam Yesa 42 Aku ini Tuhan Itulah namaku Aku tidak memberikan kemuliaanku Kepada yang lain Atau tidak memberikan kepada patung But I'm gonna give my glory To my beloved Tuhan bilang to my beloved That is my witness Aku akan memberikan kemuliaanku Kepada orang yang aku kasihi Yang dia sebut My beloved Dan Tuhan katakan I will make my beloved My witness Aku membuat orang yang aku kasihi Jadi saksiku So praise the Lord For this is the day This is your year Ini adalah harimu Ini adalah tahunmu Supaya kemuliaan Tuhan Menjadi nyata atas hidupmu Bukan kepada patung Atau bukan kepada orang-orang Yang menolak dia Dan menolak firmannya But to you To me To all of us Buat setiap anda Yang menyaksikan live streaming ini Dan mungkin juga Kepada keluarga Keluarga Sahabat-sahabat anda Yang Tuhan juga katakan Tuhan mengasih Kalau anda mau memberitakan Melepaskan kebenaran ini Kepada banyak orang Mungkin keluarga anda Mungkin saudara-saudara anda Juga akan disebut Orang-orang yang akan disebut His beloved When he called you And your friend Your family His beloved Berarti kemuliaan Tuhan Akan menjadi nyata Atas hidup mereka Dan mereka Dan kita semua Akan menjadi saksi Dari kebesarannya God is going to make His name Great Again Ini yang Tuhan katakan So rejoice ya Bersuka citalah Maju terus Biarlah hatimu Bersuka cita Cuci mukamu Basu mukamu Jangan ada lagi Muka yang muram Tapi biar mukamu Bersinar Dan bersuka citalah So stay strong Kuatkan tegukanlah hatimu Because God Is talking to you Tuhan berbicara kepadamu Dan kemuliaannya Buat anda Buat saya Buat kita semua Hallelujah Praise the Lord Kiranya Tuhan memberkati hari ini Memberkati Kegiatanmu Pekerjaanmu Memberkati rumah tanggamu Memberkati hidupmu Memberkati rojiwat tubuhmu Memberkati anak-anamu Memberkati pekerjaan Dan pelayananmu Memberkati hidupmu Dan rumah tanggamu In the name above Every name I declare unto you Arise and shine For the glory For your light has come The light of God Is come upon you And the glory of the Lord Surely Is going to rise Upon you And you are going to make His name Great again Praise the Lord Stay focused Stay blessed Stay rejoiced Stay on fire Stay deep in the revelation Receive the light Receive the revelation And stay alive You're not going to die And stay connected With the covenant Apa yang kamu tangkap When you believe You will see the glory of God For the glory of God Is going to rise Upon you Ketika kamu percaya Kemuliaan Tuhan Akan datang Dan kemuliaan Tuhan Terbit Atas hidupmu God bless you all I love you I love you And I love you Praise the Lord Sama dia Ucapan syukur Kepada dia For God is good And God is great Father I pray Let your name be glorified Make your name great again Through all of us We praise you Father We praise you Lord Hallelujah Amen Amen God bless you Wow That's that